Roro Ares, tonas pendiri yang menjadi kepala walak Wenang yang bergelar Doto Lolong Lasut. Mungkin tak mengira desa yang diadirikan ini, telah menjadi kota metropolitan yang dihuni hampir 1 juta manusia di siang hari, dan 500 ribuan pada malam hari. Di masanya, Doto Lasut sudah berinteraksi dengan dunia internasional, seperti Portugis, bahkan dia adalah sosok pemimpin yang kritik keras pada pihak asing yang tidak menghargai tanah adatnya. Wenang kemudian menembus batas waktu dengan sejumlah perjumulannya. Kini rakyatnya sedang bersuka cita menyambut pemimpin baru, Sosok Doto Lolong Lasut Modern, pasangan Andre Angol dan Richard Suala. Sejumput asa sudah digantungkan pada kedua sosok di tunggal ini. Mereka kita percaya mampu mengatasi karut-marut, urat-cengkurat, malimbu kuta-linduran satu dasar warsa pemerintahan pendahulu. Andre Icat pasti akan sibuk penimpang semua tabulengkar, warisan pemimpin yang tanpa prestasi itu. Pasti tidak mudah. Segala urusan tetek bengek remeh-temeh rekupen aparat sampai pada urusan serius kota yang hampir setiap musim hujan tenggelam, tentu harus dikerjakan satu per satu. Kita percaya Andre Icat pasti mampu mengurusi semua tumpukan piring kotor, Pusai Pesta 10 tahun sang pemimpin autopilot. Alasannya karena Andre dengan latar belakang entrepreneurship yang mumpuni dan Icat yang notabene seorang dokter, sudah itu kombinasi pemimpin yang pasti paripurna. Pak walinya punya perspektif bagaimana menghidupkan kota, manajerial skill, marketing, yang bertujuan meningkatkan PAD, PDRB, dan tentu APBD yang sangat signifikan. Sang wawali paham persis urusan kesehatan masyarakat, sosial, dan keniskinan yang tentu bakal menjadi bagian dari program cepat kota Manado. Jelas sudah mau dibawa kemana kota Manado. Arah kerjakan mereka pasti, dan yang paling mengembirakan mereka dipunjuk oleh ekosistem politik yang sangat kondusif. Baik pemerintah pusat, pemerintah kota berada dalam satu tarikan nafas yang senada dan seirama, dalam sebuah narasi sinergitas solid bergerak untuk mewujudkan Indonesia, Sulut, dan Manado yang maju. Jelas Manado adalah epicentrum yang menjadi titik tumpu bagi Sulawesi Utara. Sang arsitek Oli Bono Kande boleh bangga menang besar di hampir semua wilayah di Sulut. Tapi tanpa Manado, kemenangan ini akan terasa hamba. Maka Manado kini adalah harapan. Tak sekadar warga kota dan pemerintahnya, Manado itu mercusuar Indonesia di kawasan Pasifik. Kita tentu menunggu gebrakan Andre Icat menghadapi tantangan Manado hari ini dan ke depan. Tentu bukan Manado yang autopilot, tapi Manado yang merencanakan kota dengan well planned, matang, proper, dan rapi. Baik infrastruktur maupun pembangunan manusianya bisa berjalan beriringan harmonis, hijau, sehat, dan berkelanjutan. Kota akan ditata secara efektif karena setiap jengkal tanah akan jelas peruntukannya dalam RTRW yang cermat. Tidak tiba saat tiba akal, tambal sulam, tumpang tinggi, membela kepentingan investor nakal. Tentu si film minimum terkait air bersih, transportasi umum, pemukiman, dan sampah pasti bakal dibereskan segera. Sambil tentu kualitas human capital harus ditingkatkan, dimulai dengan menata pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Manado juga harus membuka ruang kreatif atau kreatif hub bagi milenial dan generasi 4.0. Ini agar kita tidak sekedar menjadi objek kemajuan teknologi, tapi mampu menjadi pelaku IT yang mumpuni. Dan ini sangat bisa. Dengan adanya Pacific Cable Light Network dan Palapa Ring, ini akan menjadikan kota Manado dan Sulawesi Utara memiliki internet super cepat dengan zero latency. Ini adalah bekal bagi Manado untuk membangun data center atau Cyber City sehingga akselerasi kemajuan kota akan sangat signifikan. Bayangkan bila Google, Alibaba, Facebook, hingga Tokopedia, dan lain-lain bakal buka kantor di Manado. Karena memang secara geografis, sulut persis berada pada titik sentral pasifik. Sementara industri kreatif yang mendorong pelibatan pegiat seni budaya termasuk tari, musik, teater, hingga perfilman bisa tumbuh subur menjadi kekuatan peradaban Manado sebagai kota dengan karakter budaya yang kuat. Pada akhirnya, sebagai sebuah kota dengan kepelbagaian yang sangat majemuk, tentu warga berharap kota ini menjadi kota yang nyaman untuk tinggal dengan tetap menjamin kerukunan masyarakat sebagai melting pot di mutuan yang toleran dalam semangat korang sama bosudara dan korang sama ciptaan Tuhan. Kota yang kondusif dalam berinvestasi, di mana setiap warganya bertumbuh menjadi pelaku usaha baik skala UMKM maupun yang lebih besar hingga mampu berkolaborasi dengan investasi dari luar. Kota yang indah untuk dikunjungi, kemajuan kota dengan penataan serta masyarakat yang ramah menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan ini menjadi faktor penting mendorong industri pariwisata. Layaknya Plato dalam Dongeng Atlantis, sebuah kota yang dibangun oleh manusia setengah dewa. Tentu alegori ini mendorong manusia membangun kota yang lebih beradab bagi setiap penghuninya. Tentu Andre Icat bukanlah manusia setengah dewa yang pada mereka kita akan menggantungkan semua mimpi kita. Tapi paling tidak kita semualah yang harus bergortong royong, bermapalus, membantu Andre dan Icat. Semua potensi dan jela ini pasti sudah dipikirkan oleh mereka berdua. Kita tunggu saja. Saya sendiri yakin itu. Seyakinnya saya, bila doku lolong lasut luruh Ares, berdiri di puncak malalaya, melihat berenang abad 21 dalam kendali Andre Icat. Merdeka!